. Penyidik kepolisian daerah Sulawesi Selatan meninjau pembangunan rumah sakit RS Batua yang mangkrak selama 3 tahun lamanya. Direktur Reserse Kriminal Khusus di Restrim Sus, Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Febri mengaku menemukan kejanggalan dalam pembangunan RS yang terletak di Jalan Dain Sirwa, Kota Makassar tersebut. Proyek senilai Rp25 miliar itu diduga tidak dilaksanakan sesuai perencanaan. Widoni mengatakan kejanggalan yang dimaksud terlihat dari struktur bangunan. Konstruksi dinding dan lantai disebut terlalu tipis dan dinilai membahayakan, terlebih saat ada tekanan dari atas. Temuan lainnya, beberapa tiang penyangga ada yang miring dan tidak sesuai dengan desain. Widoni menambahkan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, bersama Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, RI akan meninjau langsung gedung RS Batua yang saat ini masih mangkrak. Kayaknya ada kecacalan dalam konstruksi ini. Tapi ini tinggal hasil, nanti audits dari BPK ini nanti, lantai pesatu nanti tadi kita ingin menangkap-besar. Jadi saya melihat polisi ini, ternyata memang, nampak dari bangunan ini memang banyak kekurangan ke sini. Banyak kekurangan terkait dengan konstruksinya, yang di atas ini kan ada getaran ini, terus yang di atas ini kan ada getaran ini, tangga juga tidak sesuai tangga. Kalau kita naik tangga itu, kepala kita kenal ya. Jadi kalau saya melihat ini, kalau saya melihat, saya bukan dari, apa, dari KPK, eh dari BPK bukan. Kalau boleh katakan ini, banyak-banyak kekurangan ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.